Rody 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 Siapa menurut? Tugas Yah, ini dia yang ditunggu-tunggu Yaudah masuk 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 Lama loh mudah ya Eh, gue ketahuan bentar ya Kalian tunggu dulu sini Aduh, kita ambilin bangku dulu nih Biar cepet kelan lagi tugasnya Yuk, angkut-angkutin lah Dikamat kan ini biasa Nanti ya Tuh, ada orang dapur juga nih Lah, 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 eh Lu pada ngapain nih lu? Ya kan kita mau kerja tugas Ini kita pindah-pindahin dulu lah meja bangunya Astagfirullah, lu mau yang pindah-pindahin aja Pada itu bangku sama meja mangkap peruntukannya di sana, di dapur Gimana kan? Masa kita suruh balikin lagi? Orang kita udah capek-cari Mau tau, gue lagi lu mau yang pindah-pindahin aja Balikin-balikin aja Jom, yaitu dong, balikin dong Balikin-balikin Gimana tuh? Neng, bawa pak Neng, gelar 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 Aja Ah, akhirnya terlaki juga Iya, tinggal upload begel juga yah Sama nih gue jadi pegel banget nih Eh dok, lu kalo sandaran jangan kaya gitu lu Ngapasih lu? Gue cape juga Iya gue tau gue juga cape Cuman tuh sandaran kaya gitu itu adalah sandaran yang digurkai oleh Allah SWT Lah ada-ada aja lu, jadi si Radu gimana dong duduknya harusnya? Tau lu, masa gue duduk harus kayak gini? Yang gue model Eh lagian siapa yang udah duduk kaya gitu kan? Itu memang ada larangannya lu bersadar seperti itu Bahkan ya suatu saat Rasulullah ngeliat sahabat lu tuh lagi kaya gitu tuh Ya Allah lu ditegur sama Nabi Apa kata Nabi? Adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang digurkai? Ya itu, orang Yahudi Lah kalo dia terus si Radu duduknya dia dimana dong harusnya? Nah kalo memang kita mau duduk, duduknya alangkah baiknya dengan kedua tangan Seperti ini Atau kalo lu mau duduk dengan satu tangan Itu tangannya tangan kanan Nah kalo memang tangan kiri, tangan kiri harus diginiin ya, dikepel Nah gitu, jangan sampai tangannya dibuka Itu yang gak boleh Ya terus alasan dibalik ke beliau duduk kaya gitu apa? Duduk kaya gini doang masa dilarang? Enggak logis lah Ya elah kita sebagai muslim yang baik itu hendaknya sami Nah gua apa? Nah taat? Patuh? Udahlah gak usah nyari-nyari alasan biar bisa masuk ke logika kita udah mau usah? Ya tau, tapi masa duduk gue doang gak boleh? Gimana sih ya? Ya Allah Eh kita itu gak boleh kaya gitu Ingat, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu gua yakin ada hikmahnya Walaupun sampe sekarang kita belum tau hikmahnya apa Oh iya juga sih, yaudah deh mohon maaf ya pak Yaudah, makasih banyak ya udah diingat ya Baraka wafiq pak Ya wafiq barakallah Nah tuh, itu pasti ojek online yang beli makanan tuh, udah dateng, udah sampe lah Wah itu udah makanan deh Iya dong, santai Untuk kali ini gua ya traktir Udah ambil lah Wah, ayolah kita langsung turun ke bawah lah Ayo, ambil, ambil Ayo, ambil Ayo, ambil Ayo, ambil Ayo, ambil Aduh Syirid bin Suwaid berkata Rasulullah pernah melintas di hadapanku sedang aku duduk seperti ini Yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang Lalu baginda nabi bersabda Adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai?